Masya Allah sedang dibangun masjid yang sangat mewah di salah satu pom bensin di Kalimalang teman-teman mewah ini ya korbannya dia tahu jualan dia korban masih tak kirain itu tempat jualan ya orang kaya berarti nanti kan buat orang ke pom langsung ke masjid kali ya ini udah berapa lama ngerjain kayak gini disini udah dua tahun hahaha dua tahun masih gini ya Masya Allah makam aja itu mewah apa gimana makam itu kan makam istrinya loh itu yang yang dibangun itu makam ntar ntar tak shot nah itu yang kelihatan menara itu jadi itu makam Oh gitu kan satu ada dua lubang lagi buat diamaknya makam baltuk jadi jadi bapak makam siapanya itu Oh istrinya enggak udah enggak ada Hai hari bapaknya terus bangun ini makamnya dari dalam masjid ya Hai mau tak kirain itu apa kayak masjid kecil anak-an gitu itu makam ya kelihatan itunya apa apa batu nisangnya batu nisangnya kemarin dicampur diganti marmer ganti marmer ini enggak kelihatan batu nisan gitu kasih nama juga sih marmurnya Hai nasya Allah ini habis berapa miliar marmer doang aja itu tiga lebih marmernya dua tiga m lebih pengen melihat kayak gini eh son ya ini habis ngobrol sama salah satu pekerja bangunan temen-temen yang ngerjain ini udah dua tahun ya ternyata ini makam ya katanya ya ya terlepas dari kontroversi boleh enggak sholat di tempat yang ada makamnya ya saya tidak pada kapasitas itu ya saya hanya mengagumi sebuah desain ya kemudian kemewahan masjid ini karena saya ya rutin beli bahan bakar di sini tapi saya penasaran juga ingin mendekat di tempat yang ditunjukin oleh salah satu pekerja bangunan dan ini saya mendekat ke tempat yang dia sebut tadi sebagai makam ya bangunannya seperti ini dinding apa ini pintu dari dekat ya ini terlihat dalamnya sih itu ada kursi jadi sudah tidak tampak sama sekali bentuk makamnya sih secara umum bentuk makam kan ada batu nisan yang tidak dan ini masih basah ya ini memang masih dalam proses pembangunan ini ember-ember semen masih ada di sini Masya Allah saya hanya mengagumi mengagumi bangunannya ini desainnya cukup sangat bagus ya enak banget untuk dilihat kemewahannya dapat ini masih ditutupin sama plastik-plastik nih sepertinya masih basah baru diperbaiki ya tangga dan di samping kiri depan ini ditanamin ya mungkin ini pohon kurma ya seperti pohon aren dan tempat ya parkirnya begitu luas ya pasti seperti yang mungkin kalau kita ke mall ya ini itu batas parker saya coba ingin melihat di sebelah batas parker itu apa tapi ini saya melihat dulu bagaimana dari sisi sebelah kiri ya menaranya enggak bisa kelihatan ya kamera dari sini ini sudah sekitar apa ini ya asar menjelang maghrib jadi lampu juga sudah dinyalakan sebagian dan ini dari pagar batas tembok ya ternyata kebun singkong teman-teman kebun singkong ya ini pohon kurma seperti itu ya Oh ya ini dari sini masih kelihatan menara sedikit seperti ini dan ini batu granitnya ya untuk lantai untuk dinding ini ini nggak ngerti saya juga tapi sebegitu lebarnya ini kira-kira ini hampir dua meter persegi dan masih dipasang-pasang apa itu bangunan dipasang besi-besi habim ya mungkin masih mau dinaikkan itu dan ini apa makam yang tadi diceritakan oleh salah satu pekerja bangunan nah ini saya ada di posisi tempat tempat parkir nih ya tampilannya sih tempat parkir ya mungkin nanti memang buat tempat parkir kendaraan udah dua atau udah empat yang enggak tahu dan ini ada lubang-lubang apa fungsinya saya enggak paham sini masih dikasih batas polis lain dan itu yang salah satu pekerja tadi yang memberi informasi ke saya naik motor menuju pom tuh jadi saya bawa motor-motornya saya taruh di situ tuh ah ini masjidnya Oh makin malam makin indah warna-warni lampu ya nih tamannya masjidnya kayak istana ya makin makin betah aja ini yang banyak yang tidur yang dibangunin kayak masjid kecil itu makam istrinya ini yang ada tinggal bapaknya ya sampai sini dulu temen-temen ya saya akan melanjutkan perjalanan tinggal beberapa menit sampai di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh